Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menolak Kesaksian Yang berdasarkan pada Injil Yohanes 3 ayat 32 dan 33 Yohanes memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yohanes Pembaptis tidak hanya menjadi tokoh yang membuka dan menyiapkan jalan untuk Yesus Sang Juru Selamat Tetapi juga memberikan kesaksian tentang siapa Yesus Bacaan Injil pada hari ini menampilkan sebuah perbedaan cara padang Yang sangat besar antara Yesus dengan manusia Yohanes berkata Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya Yohanes memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasih anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Yohanes pemandi adalah tokoh penting sebelum kedatangan Yesus Yohanes pemandi pun sangat berharap kehadiran Yesus dapat diterima oleh semua orang Memang ada perbedaan cara pandang antara Yesus dengan tokoh agama Israel Khususnya para guru atau pengajar seperti ahli taurat dan orang farisi Sebab orang-orang farisi dan ahli taurat mendapatkan ilmu agama dari kitab taurat Dengan kata lain, orang farisi dan ahli taurat tidak mendapatkan langsung firman dari Allah Selain itu, orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat banyak dipengaruhi oleh adat istiadat nenek moyang mereka Adat istiadat itu kadang membuat orang Israel mengabaikan Allah Atau menomor duakan Allah Yang mereka utamakan atau yang menjadi nomor satu justru adat istiadat nenek moyang mereka Hal inilah yang mempengaruhi pola pikir orang-orang Israel pada umumnya Maka tidak mengheramkan jika mereka sulit mengerti perkataan Yesus yang datang dari atas Saudara-saudari terkasih Orang-orang Yahudi menolak kesaksian Yohanes pemandi karena beberapa alasan Pertama, Yohanes pemandi tampil secara fisik dengan kurang meyakinkan di mata orang-orang Israel Yohanes pemandi tampil dengan gaya yang sederhana dan tidak menampakkan kemegahan atau kegagahan layaknya seorang pahlawan dan pejuang kemerdekaan Sebab Yohanes pembaptis sadar bahwa dirinya tidaklah penting Yang paling penting sebenarnya adalah Yesus yang dia wartakan Sementara orang-orang Israel mengharapkan seseorang yang tampil dengan gagah perkasa dan memiliki persona atau daya tarik dunia Kedua, yang diwartakan oleh Yohanes pemandi adalah Yesus yang lahir dari keluarga yang sederhana dan anak seorang tukang kayu Maka orang-orang Israel segera berpikir Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu diutus dan dipercayai oleh Allah Dengan kata lain penolakan orang Israel terhadap kesaksian Yohanes lebih dipengaruhi oleh penilaian manusia Bukan penilaian dari segi iman yang dilandasi sikap rendah hati Orang-orang Israel berpikir dengan cara dunia sehingga sulit mengerti rencana Allah Saudara-saudari terkasih Dalam kehidupan sehari-hari kita umat katolik dan Kristen pun seringkali menilai orang dengan ukuran manusia Kita sering berpikir bahwa untuk menjadi pastor atau imam hanya si A, si B, atau si C Karena kita melihat bahwa si A, si B, dan si C anaknya sopan dan baik Tidak hanya sopan dan baik Orang tua mereka juga terkenal baik dan suka menolong Sementara si D, si A, dan si F tidak bisa menjadi pastor dan suster Karena kita menilai bahwa mereka termasuk anak yang nakal dan bandel Selain itu orang tua mereka juga biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa Akibatnya kita sulit untuk menerima perubahan Jika yang dipilih Allah untuk menjadi imam atau suster adalah si D, si A, dan si F Kita lupa bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia Maka satu-satu yang bisa manusia lakukan adalah Membuka hati kepada orang-orang pilihan dan utusan Allah Dan kadang Allah mengutus seseorang yang biasa saja Maka marilah kita membuka hati kepada orang yang dipilih dan diutus Allah Sehingga kita memperoleh hidup kekal yang dijanjikan Yesus kepada kita Apakah kita sudah membuka hati untuk menerima orang-orang yang diutus Allah Atau kita malahan menolak kesaksian yang mereka berikan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Yohanes pemandi datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang engkau Namun kesaksiannya malahan ditawak Bantulah kami umatmu agar kami membuka diri dan hati kami kepada kesaksian orang-orang Yang engkau utus membawa kepada menuju pertobatan Doa ini kami persebahkan dalam namamu Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin